PEMBICARA 1 Kapan ini dibenarkan Kepulsa Klembang, Kompol Sarj Kristiati Leo Dima ketika dikonfirmasi PRFM. Pelaku diamankan Kepulsa Klembang untuk dimintai keterangan guna pendalaman kasus. Sebelumnya diberitakan, salah seorang tour guide wisatawan terkejut saat mengetahui tarif parkir di dekat farmhouse Lembang sangat tidak masuk akal. Pasalnya, tarif parkir sebesar Rp150.000 per bis yang dibebankan oleh seorang warga sekitar penyedia lahan parkir. Diketahui, ia bukan parkir di tempat resmi yang disediakan pengelola wisata, melainkan di lahan milik warga yang berada di dekat farmhouse dan grid Asia Afrika. Pala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Lukmanul Hakim menyebut pihaknya telah meminta jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan pihak aparat desa setempat dan polsek Lembang. Lukman menjelaskan, sebenarnya lahan parkir tersebut tidak dikelola oleh pemerintah, baik di suhub atau bapenda yang berwenang memungut pajak parkir. Lahan tersebut adalah lahan parkir ilegal yang dikelola oleh warga setempat. Terima kasih telah menonton!